BTS 18, Pak? Aduh! Jangan gitu! Boxer di Tunaikshow lagi atau jadi BA produk SariRapet? Pffftt! Pffftt! Bitu tuh. Oke terus? Kenceng tuh, kenceng! Kisyu! Hari ini kita kedatangan siapa? Siapa lagi kalau bukan polisi cantik Latorpa? Ini dia, Hesky Purwacaraka! Aku itu Anjaraka dong. Aku itu Kak Nunu. Ya Allah, Kak Nunu aku tau sih tadi siapa? Lu tau nggak? Itu pemain piano. Piano, piano, piano. Iya, keyboard, keyboard. Kring-kring olalan dulu. Kak Nunu. Bisa kan Purwacaraka ini, Kak Nunu. Iya. Sekarang Kak Nunu jadi lucu ya. Hah? Suka ngelawak-ngelawak. Itu Nunu. Tessit! 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 Kita kasih tepung tandong buat Tessit biar rame. Tessit! Tapi hari ini kebetulan dia lagi main kerumah. Iya. Orang biasanya main siang sore atau konten malem. Tapi dia dari jam 5 pagi. Tessit! Berusaha mobilnya masuk kesini sampai-sini dari ujung depan. Jam 5 sampai-sini jam setengah tujuh. Hahaha. Alhamdulillah ya. Jadi banyak proses yang harus dia lalui. Hahaha. Menuju gang rumah ini. Sumpah gua pikir mitos itu. Gang sempit tuh. Tapi lu jangan kayak gitu. Beneran adanya. Mobil lu masuk kan tapi. Masuk. Emang supir lu aja si Dodit gak bisa. Supir gua namanya Caplang. Oh. Hadian namanya. Kamu kan mirip sama si Dodit ya? Ya ya. Kadang-kadang gua panggil dia Wahyono. Ya Allah. Suyadi. Cocok lu pantas sama Pak Aji ya. Suka ngarang-ngarang sama orang. Hahaha. Kampret suka beda-bedain sama orang. Teh. Kita sekarang lagi mau main jamet. Lu tau jamet gak? Yang gini-gini sama Wendy gini-gini. Hahaha. Oke kali ini kita di jamet. Alias. Jawab. Bebel. Jadi gua kasih lu 2 pilihan. Dan nanti alesannya di belakang. Tapi kalo lu males lu ketik aja lu kirim Whatsapp. Hahaha. Sebat. Kayaknya lu kasih ininya ya. Iya. Nih lu jawab cepet tapi ya. Pagi atau malem? Pagi. Anak marah atau suami marah? Suami marah aja deh. LDR sama anak atau LDR sama suami? LDR sama anak lah. Jangan sampe maksudnya. Jangan sampe LDR sama anak. Aduh gak mau gue. Oh berarti lu milih LDR sama suami dong? Lu udah biasa dia sebulan kali juga. Ya berarti jawabannya LDR sama suami? Iya sama suami aja gak apa-apa. Film atau program TV? Buat terus ngebull program TV. Boker Ritu Night Show lagi atau jadi BA produk Sari Rapet? Iya BA aja sekalian. Hahaha. Sari Rapet apaan? Micil atau cash? Cash. Temen atau kerjaan? Eee kerjaan. Hahaha. Gila. BTS atau Lapor Pak? Aduh jangan gitu. Aduh. Lapor Pak Senin sampe Jumat. BTS Sabtu sampe Minggu. Lebih banyak syutingan Lapor Pak. Ayo Tingting atau Kiki Siaputri? Ayo Tingting. Oke, gesee. Oke, gesee. Oke. Bersambungan 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 Sekarang gua pelototin, gak suruh milih gua. Kalo depan, kiki, kiki, kiki saput. Kiki saputri. Hahaha. Itu sama 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 sama. Oke, Desti. Hey, kenapa lu lebih milih pagi? Lu mau ngapain sih pagi-pagi? Gua gak suka malem udah mulai ngantuk. Gua tuh ya, nih, gua dibali aja. Ganti lu, itu dong. Bangun pagi mulu dong. Gue gak suka malem tuh, tengah malem. Malem bisa bergadang gue. Cuman kayak acara tuh kalo sampe malem gua pusing sebenernya. Oh. Apasih gua gak ngerti nih aranya. Engga maksudnya gua kayak di Bali maksudnya ya. Kayak di Bali aja gua lebih suka ke beach club yang cuman sampe sore. Malem tuh biar partinya tuh udah gue rewes gitu. Berarti bersih yaa. Otaknya bener. Otaknya bener berarti. Oh kalo suara peren yang lita, ya malem. Ya elah santai sama gua mah. Hahaha. Lu liat mukanya kayak taye. Eh santai ngobrol atau apanya. Gitu lah ya santai. Ya malem lah. Oh. Kenapa? Tapi lagi gua pinta aja pagi mulu. Hahaha. Serangan pajar. Iya. Iya kadang-kadang. Erekan malem ah. Teh biasanya seminggu berapa kali teh? Boang. Hahaha. Engga entah kan kalo gua punya suami gua bisa ngikutin jejaknya dia. Ya lama-lama gak seminggu sekali lah cukup. Iya betul mah iya kan. Iya kan. Ya iyalah. Kemarin kan Taisi abis bulan madu sama Aedo. Hmm hmm. Keliling apa Eropa kan. Iya. Itu galan naik kereta. Gua liat. Naik keretanya yang jubel-jubelan gitu kan ya teh? Iya. Hahaha. Kalau lu beda. Beda dong. Kita lu berapa hari ya sama Aedo? Duduk kita set 2 minggu lebih. 3 minggu. 3 minggu lagi. Tapi tuh anak-anak suka protes kayak gitu. Mama, papa. Anak gua gak nyariin. Anak gua nelfon gua. Cuma nanya. Mah bisa pesenin makanan gak? Gitu. Karena dia anaknya cowok sih. Nah buset banget. Tapi nyanyain deh. Tapi ngungkapinnya kayak. Lama banget mah gitu. Mau pulang-pulang gitu. Tapi tuh dia paling deket sama Tete apa sama Aedo? Amo Aedo. Amo Tete. Paling takut anak-anak sama siapa? Amo gue. Ya pasti kelihatin. Dia kalau marah kayak single lion king. Gitu gak? Tapi tuh. Tapi sebenernya kalau Aedo lagi marah lebih menakutkan dari gue. Tapi dia jarang marahin anak-anak. Tapi sama Aedo juga jarang marah kali. Kalau gue tuh dia lebih teges. Tapi kalau gue tuh ngomel. Biasa mama kan ngomel. Siapa yang paling cemburuan? Diantar gue sama Aedo. Dulu sih gue. Dulu Tete? Hmm. Sekarang udah biasa gak terlalu cemburuan. Tapi gue liat kayaknya di rumah tangga di Tete itu rumah tangga paling asik. Tidak penuh drama. Tidak penuh apa ya? Udah dramanya udah lewat yuk. Udah di awal. Perjuangannya panjang. Kayak keromantisan gitu kayak. Ya udah romantis dengan caranya mereka masing-masing gitu. Gak yang nge-nge-nge-nge gitu. Enggak gitu. Tapi saling setia. Saling respect satu sama lain. Saling mau ngebahagiain satu sama lain. Romantisnya dengan cara yang berbeda ya Tete? Iya sayang jijik. Tapi kadang kita suka jijik-jijik sendiri gitu. Sayang sama aku. Gitu-gitu gitu. Ada tuh. Ada tuh. Ada tuh momen-momen gue yang ngerayu-ngerayu. Ya seperti dirimu di hatiku. Yang gitu-gitu tuh ada tuh. Eh sampe kemarin. Beli banget tuh. Tapi kemarin gue tuh ajak sama dia jalan. Terus gue nanya sama dia. Teteh Siomedo gak nanyain lu? Engga gue juga gak pernah nanyain dia. Iya nyat ya. Yang penting gue tau dia dimana. Dia tau gue dimana. Udah. Eh terus besokannya gue liat di upload di instagram. Kok kayaknya kita gak pernah whatsappan ya sayang. Di upload sama lakinya langsung berdua. Whatsappannya gitu-gitu aja ya. Kayak lu capture lu. Karena gue jarang whatsappan banget. Jarang. Jadi gue whatsapp tuh bener-bener. Bi dimana. Ebi tuh artinya bukan baby ya. Ebi tuh E sama B. Edo gorde. Oh gitu. Kalo gue. Kalo Edo mandi gue neng. Bi kamu dimana? Bi ini ya urusan ini. Jadi bener-bener kayak gitu doang. Pernah kalo misalnya kayak nanya terus ngobrol gitu-gitu suka sih. Tapi jarang banget. Karena kita bakalan ketemu di rumah kan. Iya. Jadi biar di rumah tuh ada bahasan. Bener. Lu kebayang gak sih? Jangankan bahasan setiap hari. Gue gak pernah nanya dia mantan siapa? Dia mantannya siapa? Dia juga gitu. Gue jarang banget nanya-nanya soal masa lalunya jarang banget. Tapi ntar misalnya kita gak sengaja ngobrol. Ngomongin apa. Terus tiba-tiba ngebahas misalnya ada muncul nama mantannya. Itu siapa? Ini mantan aku kayak gini. Misalnya kayak gitu. Kita ngobrol. Kenapa coba? Karena kan gue pengen tuh gue nikah tuh sumber hidup sama dia ya. Betul. Jadi setiap tahu setiap hari tuh ada sesuatu yang beda yang gue gak tahu soal dia gitu. Jadi tapi kita jujur aja obrolin. Tuh. Biar selalu ada surprise lah. Gak tau kalo pikiran gue sih gitu. Jadi gak yang dari awal tuh sebelum nikah tuh yang jujur-jujuran semuanya kita lulis gini-gini. Udah aja gak apa-apa sambil jalan biar kita ada obrolan terus kalo gue. Bener. Betul-betul nih. Positifnya bisa kita ambil. Bisa kita ambil. Bisa belajar buat TNN lo. Gak semuanya bisa gitu mungkin. Oh iya. Gak semuanya juga bisa gitu. Ada juga yang pengennya. Kok gue gampang banget ya ntar begini. Iya kan dibilang. Dibilang juga dia mah gampang kebawa. Iya bener-bener. Bener-bener. Lo kenapa lagi milih anak suami yang marah daripada anak? Aduh gue gak pernah sih ngeliat anak marah. Anak gue gak bakal berani marah sama gue ya so far sih kan. Ditelen sama lo. Iya kan. Gak pake cabai, gak pake bawang mah. Gitu. Ngambek sih anak tuh yang kedua. Itu bisa suka ngambek kayak gitu-gitu. Ngambeknya apa tuh dia sih? Ini kalo dimarahin jawab. Namanya gitu-gitu ntar nangis gitu. Oh. Tapi gue tuh gue ngebayang itu anak ntar kalo udah gede gitu. Terus dia marah sama gue atas apa gitu-gitu. Gue gak ngebayang. Pasti lu sedih juga dong. Sedih gitu. Iya. Emang iyalah. Iya. Kadang ntar kalo dia udah gede aja kita dibentak aja udah sedih tau. Iya makanya itu juga dinyat dosa kita dulu. Kita juga suka ngebentak sama orang tua. Bener loh. Itu. Ada yang terjadi. Nih nih hasil-hasil pada diusir sama orang tuanya nih. Gak mungkin lo gak pada ngelawan sama orang tua. Bener. Gue juga jadi mikir. Kita tuh ketika udah punya anak langsung mikir. Zaman dulu. Bener. Bener. Tapi anak mah marah gak sampe gimana-gimana kan. Iya. Belum. Makanya gue gak kebayang gitu. Gak kebayang. Jadi jangan sampe gitu gue bikin sesuatu yang bikin dia tuh marah. Marah. Marah tuh bener-bener gue yang salah emang. Bener. Bener. Gak kebayang sih yuk. Kalo suami yang marah mah hari-harian. Tapi om Edo termasuknya suka marah gak? Gak jarang lagi dia. Dia tuh orang yang jarang marah. Lu nih kayaknya nih suka marah. Kalo kita lagi PMS. Kita kan ada jatah buat marah. Bener. Itu alasan kita lagi mau mens. Tapi lu mah semarah-marahnya juga lu mah kayaknya gak bakal marah banget ya. Enggak sih. Cuman ngeselin iya. Karena gue waktu perjalanan 3 minggu di Eropa itu waktu itu sama Edo ya. Itu tuh gue sering banget kesel aja gitu. Apa-apa marah gitu sama Edo. Kenapa? Terus Edo yang nyabarin gue. Disitu gue juga belajar hal yang baru. Lu kenapa marah kamu? Kayak misalnya waktu itu kan sempet yang apa tuh. Yang keretanya sempet ada yang mau go. Waktu itu gue pindah kereta waktu itu kan. Terus gue yang gini. Hmm gitu. Udah lah ya. Ini kan kita lagi liburan. Kalo misalnya kita lancar-lancar aja gak ada hal yang seru yang bisa diomongin. Bener. Terus gue baru mikir oh iya udah gitu-gitu. Terus apa aja bisa gue marah gitu. Kayak yang nyasar nih nyari tempat. Karena kan gue tuh bener-bener pake public transport. Oke. Gak itinerary yang gak yang... Bener-bener traveling lu tuh ya? Traveling banget. Terus yang gue tuh yang nyari-nyari bawa koper segala macem. Dora. Dora banget. Bukan yang udah dicemput inilah gitu-gitu. Enggak. Kita bener-bener ngulik sendiri. Coba ini ke sana. Ini kesini gitu bang. Ini yaudah. Kamu yang nanya udah kayak gitu gue tuh bisa gitu. Udah debatnya gitu. Tapi Edo tuh yang lebih sabar gitu. Iya lebih sabar. Pastilah. Laki. Kalo engga dia digarok sama lu. Kenapa lebih milih LDR sama suami? Sebenernya pertanyaan sama kayak yang tadi. Gue belum pernah ngerasain LDR yang anak tuh ntar sekolah jauh gitu. Atau apa. Itu gue ngebayang ga. Kalo sama suami sekarang kayak Dodo lagi ada kerjaan kan di luar kota. Jadi dia sebulan tuh seminggu tuh udah pasti keluar kota. Jadi gue udah mulai terbiasa LDR. Oke jadi kalo anak-anak lo gatau ya tadi yang ngurusin siap. Iya gue di rumah tuh anak-anak pergi sih gila. Gue sih belum siap ya. Lu kan ada anak lo nyatu lagi nih. Nah. Ini bisa lo ajak jalan-jalan. Bang. Dia udah ngerti. Lu masih aja. Gue lebih banyak ngabisin waktu sama Novi Kak. Iya iya. Dia umurnya umur pernikahan gue lebih panjangan gue sama Novi daripada sama Edo. Iya loh dia ATSD sama asisten-asisten udah lama banget. Berapa tuh belum gue kawin? Berapa tuh? 13 ya eh. 13 mau 14 tahun. Edo gue 12 tahun sama Edo. Lu 14 tahun lu aldiain motor dong. Ya. Apa aja. Dapet bundian. Aduh bundian. Apa aja yang mau rutin gue udah banyak. Bener juga sih bener. Teh. Kenapa milih program TV? Program TV. Lu kan juga main film juga kan. Kemarin belum lama filmnya TSC juga ada tuh. Ada gue. Itu ntar udah tayang di Disney Hotstar ya. Yang gara-gara warisan. Itu bagus banget tuh film. Gara-gara warisan. Iya waktu itu gue ga nonton. Waktu itu harusnya kita nonton bareng ya Teh. Kadang ada di Disney Hotstar. Oke gue ada Disney Hotstar. Ntar gue tonton. Awas ya. Gue teror tiap hari. Iya gue tonton. Itu gue udah lama banget ga main film tuh. Baru main film lagi gue. Oke ntar gue liat. Terus udah gitu ada satu film lagi yang belum keluar. Kalo lu nanya mendingan program TV. Ya program TV. Karena gue lebih banyak. Lebih gede di situ gitu. Kalo acting itu. Tapi nangen yang bagi gue. Jadi karakter orang lain. Terus kalian teleacting dong pake makeup lu yang ada di BTS tiap hari? Mau gue. Gue tuh pengen banget dapet peran gue tuh jadi waria. Ngerti ga? Gue cewek. Tadi gue di waria. Keren ga kayaknya. Ya Allah maaf ya Chris. Jangan kesinggung. Kenapa teh lu pengen? Engga. Buat ada tantangan ya? Ya kali. Gue mah apa aja sih. Semua juga tantangan. Ya berarti selama ini kalo pun ada tawaran film. Lo ga pernah namanya milih-milih. Mau karakternya baik. Atau mau karakternya... Ga pernah milih. Cuman orang yang nawarin nih yang milih-milih kayaknya. Udah nawarin gue. Sama gue juga main film. Berapa kali ini. Kalo program TV kan lu setiap hari ya teh? Udah terbiasa. Iya. Udah kebiasaan. Itu juga yang gedein nama gue. Yang menghasilkan juga. Ya. Menghasilkan yang utama. Sampai sekarang sih hitungannya. Oke. Jadi BA produk Sari Rapet. Napa lu pengen? Jadi pesanya ini apa sih Bo? Sari Rapet buat ngerapetin apa sih Bo? Daripada boker di tonight show lagi. Dia pernah katanya boker ya teh apa teh? Cepirit. Bukan suaranya sampe nembus. Nembus. Ah ya Allah. Nih clip on, nih clip on. Nih clip on. Lupa gue copot. Gue lagi berak. Kok bisa ya nembusin nyampe ya? Sama orang audio ga dimatiin. Oke. Itu mereka lagi ngobrol. Jadi pas mereka ngobrol. Live, live. Bentrok. Sama suara burut gue. Lu tau kan kalo minum obat diet. Bunyinya tuh kayak ga ada sokan santunya. Bener. Gitu tuh. Oke terus. Kenceng tuh. Kenceng. Kenceng. Itu ga ada yang ngeh. Karena itu di tengah orang ngobrol. Oke. Bunyi itu. Broadcast juga ada banyak yang ga ngeh. Karena pas produsernya mau nayangin tuh dia ga motong bagian itu. Oke. Wordcast tuh pada dengernya kayak. Novi, Novi, Novi. Gue udah gitu. Novi, Novi. Gua cepirit. Novi ganti celana. Ada gitu. Serius. Wah lu gila sih. Iya itu. Terus gimana? Si Desa sama Vincent lagi ngobrol nih. Tapi ada yang ngeh juga kan? Yang ngeh. Engga. Kira pas tayang. Orang ngeh. Gue sampe gini. Ini kan tapping ya. Gue sampe ngomong ke produser gue. Masa sih lu ga bisa ngedit gue gituin kan? Pertama itu audio lupa dimatiin. Pas gue lagi di kamar mati toilet. Karena kan emang gue kabur tiba-tiba kan? Oke. Terus udah gitu. Yang kedua. Itu di tengah ogrolan penting. Jadi ga enge. Orang ga enge tuh. Orang ga enge tuh. Kalo ga dengerin pake accept tuh tiba-tiba ada pergula gitu kan. Kaget sendiri gitu kan. Ini perempuan kayak kuli gitu. Buji. Buji. Si jorok banget. Gue natural ya. Gini deh. Secantik-cantiknya gal-gadot. Gue yakin merek bunyi gue ya. Cuman dia ga ada mic aja. Gitu. Kalo gue udah lah gitu. Ya udah lah. Gue udah pasrah deh gitu. Gue udah aifku gitu. Lu BA Sari Rapet. Ngapain lu milih BA Sari Rapet? Gue ga tau. Tadi gue bingung BA Sari Rapet apa. Gua in the rush aja. Seri Rapet lu untuk apa? Buat ngerapetin. Rapetin apa? Rapetin lubang hidung lu. Masih nanya aja lu. Ngapain? Gak lah. Gue mendingan boker lagi aja tuh Nacho. Oh lu mendingan boker. Berarti tuh tadi salah pilih ya. Kenapa lu mini case teh? Gue ga suka nyicil. Gue aja baru ngelunasin semua aja. Bagus. Berarti lu bisa berteman dengan gua. Gue kemarin baru ngelunasin rumah gue sebelum abis masa cicilan. Karena gue ga suka nyicil kayak. Gak ada beban ya teh? Bener. Tapi gue berani waktu awal-awal gue berani nyicil. Mungkin gue akhirnya ga nyicil juga karena gue ada uang lebih gitu. Pas awal-awal bener-bener ngajarin kita untuk coba untuk cari uang gitu kan. Betul. Terus gue pun punya kartu kredit itu. Gue selalu bayar full ga berani. Yang ada kan yang bisa dicicil. Itu tuh yang bikin kalian tuh terlihat hutang tuh kayak gitu. Jadi kayak menurut gue mendingan gue ga beli sih daripada gue. That's right baby. Betul, betul. Kenapa milih kerjaan daripada temen? Gue udah bisa dapet temen dari kerjaan. Pintar. Dan rata-rata temen gue dari kerjaan. Contohnya? Gue. Temen-temen deket gue dari kerjaan tuh rata-rata. Semua ya? Jadi gue seneng juga. Gak ada masalah. Jadi kalaupun ga ada temen kerja, kerja aja. Kerja? Karena temen gue juga ada gitu. Temen gue ada di kerjaan. Banyak kok temen gue datang di kerjaan. BTS lapor pak. Kenapa lo pilih lapor pak? Lo berarti lo ga sayang lo mau BTS lo. Eh eh. BTS sama lapor pak isinya sama aja udah. Gue mau pilih BTS sama lapor pak isinya sama. Sama aja. Kenapa? Gak sama aja sebenernya gue. Sama-sama suka. Karena cuman kalo lapor pak tuh gue suka eksposernya lebih tinggi ya memang. Ya. Sebenernya sekarang lagi yang paling diminati lah bisa dibilangkan acara program TV. Terus emang lawakannya cerdas. Jadi gue sebenernya beban. Belajar banget. Bebannya tuh lebih berat sebenernya daripada BTS. BTS tuh gue bisa bebas sebenernya. Mainnya lepas banget yang ga peduli gitu kan. Lebih yang eehh gitu. Cuman ya menarik sih sebenernya kalo lapor pak. Iya. Ayu Ting Ting Kiki Saputri. Ayu Ting Ting. Kenapa? Kenapa? Udah tinggal ga ga ga. Aaaaaah. Shhh. Gapansi gue denger ga sih alasan dia barasa. Gapansi. Gak. Denger ga sih lu. Gapansi. Gapansi ga? Gapansi ga? Gapansi ga? Gapansi ga? dia bilang, teh hati-hati ya abis poop langsung pake celana soalnya takut buaya keluar dari atas kan bingung ga kita nempatin kaki kita ya, lah toilet lagi kenapa? ah you think then kenapa sih? ah ga ada apa-apaan biasa aja tuh dia mah gitu, dia tuh ga bisa romantis dia tuh padahal hatinya tuh love language bukan di word soalnya gue, ce katanya kan ada yang love language nya tuh ada di kata-kata oh iya, iya kan ada yang suka menguji ya deh ya kalo dia tuh ga bisa nah terus apa dong kenapa? ya kan pengen denger aja sama aja ih si monyong loh iya apa pengen tau? yaudah pokoknya bagus karena gimana ya, ayu itu anaknya tesi tuh sayang loh mau gue keliatan gue tuh tteh banget kali ya iya lo tteh banget, bahwa aneh pengen punya ade-adean mulu, lu tuh sama kayak kayak ANZ kali ya iya 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 gue jadi kayak punya kansan lebih gitu itu suka bilang, ya itu gini gini gue sering cerita juga sama Novi gitu kayak ayo harus gue ajak ini deh gitu-gitu iya emang gitu bener itu gue agak-agak tteh-tetehannya tuh agak-agak tinggi gitu kalau sama Kiki tuh lebih Kiki tuh jauh lebih mandiri daripada Allah iya bener padahal umurnya itu lebih muda Kiki iya betul, mungkin kalo dia nih itu lebih banyak lebih yang apa ya, gue ngerasa hidupnya dia tuh terlalu kotak tuh disitu aja garis aja disitu iya bener, makanya dia tuh mungkin kalo sama Teh, lu kalo sama Kiki ya mungkin ya kalo misalnya lu bisa lepas dia ya Teng, ngerti ga? lu percaya, tapi kalo sama gue kayaknya lu mesti, ibaratnya kalo anak kecil nih diliatin nih dia dari belakang mau kemana nih karena gue lebih khawatir sama lu ya sorry iya bener karena gue ngerasa kayak ini anak nih kalo di salah lingkungan tuh bisa kebawa gitu oh panas, oh lagi camping oke, oke berarti bener ya, tapi gue jujur ya Tehesti tuh dia tidak pernah mengungkapkan dengan kata-kata orangnya kayak yaudah lu sama gue aja, gue kan sayang gue jagain gitu, dia tuh ga pernah kayak gitu tapi dia selalu punya caranya sendiri ya Teh iya kayaknya bisa artis deh kayak misalnya gue ngajak nonton, dia langsung ayo, iya, iya padahal dia punya kecibukan lain di rumah ada anaknya kadang, ada suaminya tapi dia, ayo, ayo, ayo nonton habis itu pulang, udah gitu anaknya hayu banget gue dia anaknya hayu banget lu ajak jalan aja, kamu nih yuk, coba aja, gua dia ajak jalan gampang banget ya gampang banget ya tapi terimakasih banyak udah menjawab jadi gua juga mau romantis mau bayar sama dia, gua dia masih googly gitu kayak karena dia gak begitu, bukan tipe yang bukan tipe yang menunjukan gitu tapi terimakasih banyak TST yang udah dateng ke rumah, udah main udah ikutan jamet tapi yang mau tau keseruan kita ada lagi nih ada dong, kita main bak-bak-bak ya mau siram dia lu liat mainan apa sih nih? oh iya, ini juga tuh dari TST dikasih langsung, gua langsung pake sampe hari ini ini warnanya sesuai apa yang waktu itu gua mau oke TST, sukses lalu buat TST gua mau diajak jalan tuh enggak, ntar dulu ngeselin lu lama-lama yang penasaran mau liat keseruan kita berdua jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel youtubenya KishuTV dan juga channel youtube TST apa? TST Perwadinata Sampai ketemu lagi, sampai kebob! eh lahirnya gak boleh kaku ini hehehehehehehe hehehehehe 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 hehehe